Hai Cece Romad Kitchen mau masak mie goreng merah pedas Pertama kita didihkan air dulu Saya mau merebus cabai merah besar 5 buah cabai merah besar Ini yang bikin mie gorengnya nanti merah ya Cabai merahnya harus direbus dulu sampai dia empuk Kalau sudah empuk langsung kita angkat aja Ditiriskan Matikan apinya Bumbu yang mau dihaluskan ada 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah Saya potong-potong dulu Karena mau saya haluskan di grinder Masukkan ke dalam grinder atau chopper Boleh juga diulek Nah ini cabai yang sudah kita rebus tadi ya Yang 5 buah itu sudah dingin Kita haluskan semuanya Hasilnya jadi seperti ini Bawang merah, bawang putih dan cabai 10 butir bakso sapi Bakso sapinya sudah saya cuci bersih Saya iris tipis-tipis aja Ini tuh saya cuma pakai apa yang ada di kulkas Karena adanya bakso Jadi saya pakai aja Ini kol Sedikit aja kolnya Saya potong-potong dulu Kol Potong kasar Satu buah wortel yang sudah dikupas Saya iris tipis wortelnya Sayurannya saya pakai sawi hijau Jadi kita pakai cukup banyak sayuran Ada kol, wortel, sawi hijau Semua ini sudah dicuci bersih Daun bawang Saya pakai daun bawang Yang ukuran kecil-kecil ini Saya potong-potong juga daun bawang Lalu ada seledri Seledri-nya secukupnya Sesuai selera kalian aja Seledri saya potong-potong Sisihkan Siapkan saus sambal Untuk mereknya Sesuai selera kalian aja Saus tomat Ini juga nanti yang akan bikin Mie-nya jadi agak merah Sekarang saya mau rebus mie-nya dulu Mie kering 135 gram Untuk merek itu Sesuaikan selera ya Karena banyak banget merek mie kering Di luaran sana Saya rebus sesuai anjuran Petunjuk yang ada di kemasan Yaitu 2 menit Mie-nya direbus selama 2 menit Saya itu matikan apinya Dan kita angkat mie kering ini Diangkat Lalu ditiriskan Sudah diangkat semua Sisihkan Panaskan minyak goreng Saya tumis dulu Bumbu yang udah kita haluskan tadi Yang bawang merah Bawang putih Dan cabai merah besar Yang udah direbus Bagi kalian yang baru bergabung Dengan CC Romite Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar Masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Saya tambahkan air 150 ml Masukkan wortel Yang udah diiris tipis ini Tambahkan baso sapi Jadi wortel sama baso dulu ya Yang kita rebus Biar dia mateng Garam 1 sendok teh Lada bubuk Setengah sendok teh 1 sendok teh Kaldu jamur Aduk-aduk sebentar Mumpung airnya belum menyusut Kita tambahkan dulu Saos sambal 3 sendok makan Dikira-kira aja Saos tomatnya juga 3 sendok makan dulu Nanti kalau kurang Bisa ditambahkan lagi Jadi mie goreng merah ini Merahnya dari cabai Dan juga dari Saos tomat Saos sambal Kita masukkan Mie yang udah direbus tadi Tambahkan kol Yang udah dipotong-potong Dan sawi hijau Kita masukkan semuanya Setelah itu diaduk Jadi satu Sampai tercampur rata Mie goreng merah pedas ini Sebenernya gak pedas banget Karena pedasnya cuma dari Cabai merah besar Dan juga Saos sambal ya Kalau mau dipedasin lagi Bisa tambahkan cabai rawit Saya tambahkan lagi 1 sendok makan Saos tomat Biar warnanya lebih merah Aduk-aduk Kalau sayurannya udah layu semua Kita masukkan Daun bawang dan seledri Setelah itu diaduk sebentar aja Kalau daun bawang seledri Udah masuk Aduk sebentar aja Matikan apinya Dan ini sudah cukup ya Kita angkat Mie goreng merah pedas Pindahkan ke piring saji Taburi dengan bawang merah goreng Yang banyak Biar wangi Mie goreng merah pedasnya Udah siap untuk disajikan Boleh dimakan Seperti ini aja Boleh juga buat lauk Makan pake nasi Bebas ya Dari penampilannya Udah keliatan Enak banget Saya cobain Ini pedasnya pas Gurih Ada manisnya sedikit Sayur-sayurannya juga pas Mie-nya kenyal Enak banget Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye